Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ini adalah Alphard yang baru akhirnya hadir di Indonesia Ini merupakan mobil orang kaya yang menjadi standar orang kaya Jadi kalau misalnya Anda orang kaya, belum punya Alphard Belum jadi orang kaya kalau di Indonesia Kami tidak membahas tentang sejarah pada video ini Kami membahas mobil ini saja baru saja launching di Indonesia Di boot Toyota Gias 2023 Langsung terlihat mobil ini paling banyak menyedot pengunjung Dan ini merupakan Alphard dengan grill terbesar Terbandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya Nah Alphard yang terpanjang di sini adalah yang hybrid Jadi ada dua macam Alphard Yang hybrid seperti ini dan yang bensin biasa Ini grill semua dan ini ada beberapa lampu LED Nyampur dengan grillnya, ini mungkin DRL-nya ya Oh tuh sennya, melak DRL Headlampnya semua LED, ada fog lamp LED juga Ini ada jenggotnya nih, modelista Modelista Ya, modelista seperti pada Zenyx Ini baru launching sekali ya Jadi kami lihat dulu spesifikasinya Ada tipe X, bensin Harganya Rp 1.356.100.000 Kemudian tipe G, bensin Rp 1.578.800.000 Kemudian tipe... Hybrid electric vehicle Rp 2.500.000 Harganya Rp 1.657.000.000 Harganya Rp 1.657.000.000 Jadi ini... Jadi total tenaganya itu Rp 190.000.000 Dengan Rp 2.99.000.000 Melewarkan pake ekor dari depan, pake kartu CBD Yang itu gabung-gabung sama elektron Jadi CBD-nya itu agak rumit sedikit Tapi kerumitan hybrid gue tanya tau itu biasa Ini lebih panjang daripada generasi sebelumnya nih 5 meter pas Eh enggak 5 meter lebih 10mm 5.01 Ada tulisan Alphard disini Ini ada tekukan yang gak ada lawannya Tapi emang gayanya seperti itu Di bawah ada tebal lagi karena body kit modelista Ini ada tulisan OHF Gatau kenapa hybrid electric vehicle-nya Toyota Sekarang ada O-nya ini depannya loh Lambang hybridnya dia mungkin Tuh belakangnya ini berwibawa sekali Bagus banget ini belakangnya Pantatnya tuh seksi begitu loh Ini ada tombol kecil disini Bukannya bisa mencet dari samping sini Sebelah sini ada gak sih? Ada juga jadi kanan kiri bisa Gak musti ke tengah Gatau kenapa begitu ya Bagasinya ini kalau dimundurin habis Jokro ketiga Ya gini bagasinya bisa dihabisin seperti ini Kita kan jarang pakai bagasi ya Kalau pakai mobil seperti ini Duh Ah itu dia Ini terus diikat Templok Sama kayak Alphard sebelumnya Leganya kurang lebih hampir sama ya Kita coba duduk loh Wah Wah Joknya empuknya luar biasa Untuk buka ini kita pencet Jadilah ke folder Jadi semua pencet-pencetan disini Pencetan fisik pakai otot Nah ini pencetan pakai elektrik Pendingin jok dan pemanas jok juga ada Ada pegangan Buat orang tua biar naik turunnya gampang Ini pegangan semuanya lapis kulit Ada colokan AC Indonesia Colokan HDMI Untuk terhubung ke infotainment Ini ya Naruh sesuatu lagi Pegas kali ini buat taruh macam-macam nih Sendal kali ya taruh sini ya Pas matu Alat makeup Alat makeup bisa Hahaha Ada apa ya Buat naruh apa ini Enfon rahasia Enfon rahasia bisa diumpetin di bawah sini Ya masih oke lah kayak Alphard-Alphard biasanya Masih oke Bisa tidurin Majuin terus tidurin lagi Ini bisa Oke sih ada colokan USB-C Dua buah cup holder di setiap sisinya Masih sama seperti Alphard sebelumnya lah Kelegaannya kurang lebih Seperti ini nih Jok ini ngaman sekali AC-nya selain ada di bawah sini Itu ada di atas juga Tapi dari tengah sekarang Nah mengenai plafonnya Sunroofnya bukan di tengah Tapi di kanan kiri seperti ini Nah ini tirainya Jadi ada dua macam tirai nih Ada tirai yang seperti itu Ada juga horden Buka tutupnya Buka tutupnya Pintu Bisa tombol ini Cotrol AC Dual zone belakangnya Ini tombol apa sih Oh buat nonton Kenapa ada di pintu tapi ada di atas juga ya Kiranya ya Oh kalau di atasnya sekali dua Depan belakang Kalau yang di pintu cuma bagian pintunya doang Itu ada media asing di dalem lagi ngeliput Kita ngobrolin dulu luarnya lagi Itu di belakang ada spoiler Agak panjang ke belakang Itu bikin lebih keren nih Ini jadi kayak pakai topi kebalik gitu Kayak penasaran kenapa bannya itu pakai bannya SUV Apa emang lebih cocok atau ukurannya pas dengan SUV ini Karena saatnya depannya ini Bener-bener terpisah kanan kiri ya Dengan console yang besar Electric seat Kanan dan kiri Yang kanan itu lengkap naik turunnya Coba sebelah kiri naik turun lengkap gak? Gak bisa naik turun Gak bisa naik turun maju mundur Ada leg restnya gak? Gak ada leg restnya Nah ini kita Kita pegang kuncinya Jadi kita bisa kontak Layarnya itu besar sekali Sangat besar sekali Nah ini Puter-puteran ini dua Sama seperti di Lexus Ini adalah untuk suhu di kanan Dan suhu di kiri Ini persis sama menu yang ada di Lexus Jadi Toyota yang sudah ke Lexus Lexusan Nah ini shifternya model seperti ini Untuk yang hybrid Untuk yang bensin biasa Kami gak tau seperti apa Parket dipencet Maju mundurnya Gitu Kayak mobil hybrid Toyota lainnya Dari dulu ya Ada S nya juga sport Dan tangan jari dengan auto hold Eco mode nya disini Mati interaction control Dan EV mode Tombol kamera 360 Iya Telor Benci banget ngeliat telor Toyota ini Gak ada meaning nya gitu loh Defogger Spion dan defogger belakang Defogger depan Hubang AC Setirnya Nah ini juga seperti di Lexus Kalau jempol kita nempel disini Di head up display itu Nongol Jempol kita duduk dimana Akan bisa kita lihat di head up display nya Ada adaptive cruise control Start stop engine button nya dimuliakan sekali di atas sini Sand di kanan Pulang kiri ada wiper tentunya Semuanya ada auto Urusan lampu dan wiper Ini untuk mengawasi mata kita Apakah ngantuk atau tidak Instrument caster nya full layar Full layar yang kita coba ubah-ubah Coba kita di driving mode Mana driving mode nya Rian Oh iya normal mode bener Kirain echo doang Cuma normal sama echo nih Gak ada sport nya Sport nya ya di gearbox aja mainnya Depan udah gak ada sunroof lagi Hanya ada di belakang sunroof nya Oke posisi nyetir nya Kita coba Enak sempurna 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 Wah aduh Stir nya tilt telescopic secara elektrik Sempurna Kok posisi nyetir nya Enak banget ini untuk ukuran Alphard Audionya JBL Stir nya belum jauh disana Jauh sekali Semuanya empuk Semuanya empuk Gak ada yang keras sama sekali Di atas ada Sun Shade Roof Shade Itu buat roof shade Buat kontrol Roof shade belakang Ini side shade yang Kanan kiri belakang juga Ini buat buka tutup pintu Dan power tailgate nya Empat kacamata Spion tengah Dengan kamera Buka pintu bukan hanya dari tengah sini Tapi bisa juga dari sini deh Kayak kebanyakan tombol gitu loh Ini buat ngebalikin Posisi jok belakang Untuk menormalkan lagi Mungkin untuk bangunin bosnya Kalau bosnya ketiduran Banguninnya dikatkan Pencet joknya Jadi posisi normal lagi Kepraktisan Kantong pintu Lumayan lega Ada tempat botol Ada tempat normal Sesuatu lagi Ini ada Cup holder Persis di depan AC Jadi Minumannya bisa Dingin High beam Untuk hidupin Untuk hidupin 220 volt AC nya Untuk hidupin 220 volt AC nya Bisa matiin power door nya Buka Ini pake tombol sekarang Buka pintu Tanki bensin Ini pedal rem Kayak pedal remnya RC nya Pedal gas nya model piano Ada dua buah colokan USB C Salah satunya itu Untuk data Mungkin Apple CarPlay Wireless charger Di sini Dua buah Cup holder Tengah nya bisa dicopot Ini bisa buka Kanan kiri Satu colokan USB C Colokan HDMI lagi 12 volt Power outlet Kanan kiri bisa buka Laci nya Kecil sekali Laci nya Tapi ini Overall interior nya Mewah sekali Mewah Mewah modern Laci nya Layarnya segede gini Layarnya itu yang bikin Keren Ini adalah first impression review Kami gak mau detail detail Nanti mungkin detail nya Setelah kami dipinjamkan Unit test nya Kalo ada unit test Tadinya kepikiran mau beli ini Cuma Kayaknya Jadi terlalu mewah gitu Untuk istri pake ya Jangan deh Kalo kami sendiri Nyetir sendiri Kan gak mungkin nyetir Alphard Senyaman nyaman Ya harus duduk enak Tapi gak cocok Di istirin Sendiri gitu Harus pake driver Nomor Pemilihan anda tertarik Yaitu harganya di awal video Tadi yang sudah kami sampaikan Overall Mengenai Alphard yang baru Belum ada kesimpulannya Nanti setelah getes Jangan lupa tekan tombol di kolok atas Dan subscribe channel Motomobie Wombie dan Semuanya apabila belum Berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media Kami semua Termasuk Instagram Cek motomobie news.id Untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton